Al-Qisah Al-Qisah Di sebuah desa terpencil Di daerah Kalimantan Barat Indonesia Hiduplah seorang janda tua Dengan seorang putrinya Yang cantik jelita Bernama Darmi Mereka tinggal Di sebuah gubuk Yang terletak di ujung desa Sejak Ayah Darmi meninggal Kehidupan mereka menjadi susah Ayah Darmi tidak meninggalkan Harta warisan sedikit pun Untuk memenuhi Kebutuhan hidup mereka Ibu Darmi bekerja di sawah Atau ladang orang lain sebagai buru upahan Sementara putrinya Darmi Seorang gadis yang manja Apapun yang dimintanya Harus digabulkan Selain manja Ia juga seorang gadis yang malas Kerjanya hanya bersolek Dan mengagumi kecantikannya Di depan cermin Setiap sore Ia selalu hilir mudik Di kampungnya Tanpa tujuan yang jelas Kecuali hanya untuk Mempertontonkan Kecantikannya Ia sama sekali Tidak mau membantu ibunya Mencari nafkah Setiap kali ibunya Mengajaknya pergi ke sawah Ia selalu menolak Nak Ayo bantu ibu bekerja di sawah Tidak bu Aku tidak mau pergi ke sawah Nanti kekurangan kolkoko Tidak terkena lumpur Memangnya kamu tidak kasihan Menat ibu nak Tidak Ibu saja yang bekerja di sawah Tidak mungkin lagi Ada laki-laki yang tertarik Pada wajibu Yang surah ke depan itu Ya Allah Darmi Kamu tidak boleh seperti itu Kepada ibu kanungmu sendiri Apa sih bu? Mendengar jawaban anaknya itu Sang ibu tidak dapat berkata-kata lagi Dengan perasaan sedih Ia pun berangkat ke sawah Untuk bekerja Sementara si Darmi Tetap saja tinggal di gugur Terus bersolek Untuk mempercantik dirinya Setelah ibunya pulang dari sawah Darmi meminta uang upah Yang diperoleh ibunya Untuk dibelikan alat-alat kecantikan Ibu mana ya? Ibu? 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 Mana sih? Ibu disini nak Ibu, ibu apa sih kemana aja sih? Ibu kan habis bu kerja di sawah nak Yaudah mana uangnya bu? Jangan nak Uang ini untuk membeli kebutuhan hidup kita hari ini Tapi ibu Bedakku sudah habis Aku butuh bedak yang baru Meskipun marah Sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi Pada suatu hari Ketika ibu mau pergi ke pasar Darmi berpesan agar dibelikan alat-alat kecantikan Tapi sang ibu tidak tahu alat kecantikan itu Ibu Ibu mau kemana? Ibu mau ke pasar nak Aku nutik bedak yang baru ya bu Bedakku sudah habis Kalau begitu ayo teman ibu ke pasar Namun setelah didesak Darmi pun bersedia menemani ibunya ke pasar Aku menekut ilmu ke pasar Tapi dengan syarat Ibu harus berjalan di belakangku Lah, memangnya kenapa nak? Aku malu bu Kepada orang-orang kampung Jika berjalan berdampingan dengan ibu Kenapa harus malu nak? Bukan kaku ini bukan dulu Masih ibu berkaca Lihat wajah ibu yang sudah keriput Dan baju ibu yang sangat kotor itu Aku malu punya ibu yang berantangan seperti itu Walaupun sedih Sang ibu pun menuruti permintaan putrinya Setelah itu Berangkatlah mereka ke pasar secara beriringan Si Darmi berjalan di depan Sedangkan ibunya mengikuti dari belakang Dengan membawa keranjang Meskipun keduanya ibu dan anak Penampilan mereka kelihatan sangat berbeda Seolah-olah mereka bukan keluarga yang sama Sang anak terlihat cantik dengan pakaian yang bagus Sedangkan sang ibu kelihatan sangat tua Dengan pakaian yang sangat kotor Dan penuh tambalan Di tengah perjalanan Darmi bertemu dengan temannya yang tinggal di kampung lain Hei Darmi, mau kemana kamu? Eh, hai Siti Aku mau ke pasar Aku lihat kamu makin cantik aja sih Oh, iya dong Aku kan pakai elak cantikan yang mahal Eh, Darmi, itu yang di belakang kamu siapa? Aku lusuh banget Oh, yang di belakangku Itu dia pembantuku Kok aku baru lihat? Iya, makanya kamu main ke rumah aku dong Yaudah, kalau gitu aku duluan ya Iya Laksana di sambar petir Orang tua itu mendengar ucapan putrinya Tapi Ia hanya terdiam Sambil menahan rasa sedih Setelah itu Keduanya pun melanjutkan perjalanan Menuju ke pasar Tidak berapa lama berjalan Mereka bertemu lagi dengan seseorang Lalu main kamu ke pasar Oh, iya Aku pengen belakang Pengen belakang yang baru Belakangku sudah habis Oh, terus yang belakangmu siapa? Kok aku tidak pernah melihatnya? Oh, yang belakangku Dia pembantuku Oh, pembantumu Patut saja Pakainya berbeda denganmu Oh, yaudah Aku duluan ya Nekan belakangnya habis Sudah Jawaban yang dilantarkan Darmi itu Membuat hati ibunya semakin sedih Tapi Sang ibu masih kuat Menahan rasa sedihnya Begitulah yang terjadi Terus-menerus Selama dalam perjalanan Akhirnya Sang ibu berhenti Lalu duduk di pinggir jalan Bu, gak berhenti sih Aku udah capek Beberapa kali Darmi bertanya Aku udah capek nih aku Namun sang ibu Tetap saja tidak menjawab pertanyaannya Sesaat kemudian Darmi melihat mulut ibunya Kemat Kamit Sambil menengadakan Kedua tangannya ke atas Ya Tuhan Mempunilah dosa hambamu ini Hamba sudah tidak sanggup lagi Menghadapi sikap anak hamba Yang neraka ini Berikanlah hukuman setimpal Kepadanya Beberapa saat kemudian Tiba-tiba Langit menjadi bendung Petir menyambar-nyambar Dan suara guntur bergemur Membekakan selingat Hujan deras pun turun Pelan-pelan Keki Darmi berubah menjadi batu Darmi pun mulai panik Maafkan ibu ya nak Semuanya sudah terlambat Kamu jadi seperti ini Karena perbuatanmu yang neraka selama ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih